Polda Kalimantan Tengah melalui Direktorat Lalu Lintas memberikan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Jalan Mendawai Kota Palangkaraya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Afianto, melalui Dirlantas Kombes Pol RS Handoyo. Dalam pelaksanaan di lapangan, Dirlantas didampingi Kabit Kum Kombes Pol Roni Yulianto dan Kabit Humas Kombes Pol Erlan Munaji beserta ibu-ibu bayangkari. Di sela-sela kegiatan, Dirlantas menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polda Kalteng kepada masyakarat yang menjaj korban kebakaran di komplek Mendawai. Sementara itu, Kabidumas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan, bantuan kali ini terdiri dari beras 20 kg sebanyak 5 karung, mie goreng 6 dus, gula 10 kg, teh 10 kotak, kopi 1 dus dan telur 10 tabak. Selanjutnya, sendok nasi sebanyak 33, pakaian dalam wanita sebanyak 33, pakaian dalam pria sebanyak 33 dan pakaian dalam anak sebanyak 33, serta bak mandi dan gayung sebanyak 33. Dari Palangkeraya Kalimantan Tengah, tim Liputan melaporkan.